Halo semuanya, balik lagi sama aku Cumpers Di episode kali ini kita bakalan main lagi Bus Simulator Indonesia Cumpers nih boy Nah jadi episode kali ini kita bakalan membahas Tentang lokasi tempat ini berada guys Katanya ada sebuah pocong baru Atau pocong aja dibahas kok ya Oke jadi nih ada lokasi pocong itu Tempatnya di kota Sulawesi teman-teman Yang berada tempatnya di Mamuju Itu pare-pare Oke jadi katanya ada di lokasinya itu Di Silopo ya pas masuk ke pasar Ikan guys oke Lokasnya ada di sebuah pasar ikan teman-teman Dan ini kenapa iklannya orang ini terus Sampai bosen aku guys Lihat setiap aku ngonten video Bus Simulator Iklannya orang itu terus Ya ampun siapa sih dia guys Apakah aku harus klik Apakah aku harus ketik di google Nama orang atau pemeran orang itu siapa Nanti aku bakalan coba cari tau deh cuy ya Oke jadi disini aku bakalan coba cari tau Siapa sih pemeran iklan BliBli itu Kenapa selalu muncul ini orang Oke jadi disini langsung aja teman-teman Untuk lokasinya itu kalian bisa pergi ke arah Si Lopo ya teman-teman Tempatnya di Mamuju Nanti kalian bisa pergi ke arah Si Lopo Dan Si Lopo itu setau aku guys Itu lumayan jauh ya teman-teman Oke nah jadi disini kalian bisa pergi ke Nah bang Telolet bang Oke Nah kalian bisa belok ke arah sebelah kanan Kemudian kalian ke sini Kemudian kalian ke sini teman-teman Nah jadi nanti kalian bisa Menemukan lokasinya teman-teman Wow waduh 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 Sampai selesai Ya ampun langsung bocor Bang Langsung bocor nih mobilku bang Oke langsung 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 Wah gak bisa guys Meskipun aku paksa sedemikian rupa Itu gak bisa guys Oke malahan Mobilku malah nyemplung Yah oke Oke let's go Oke jadi di dari Mamuju Nanti aku bisa pergi ke Si Lopo ya teman-teman Tapi aku gak tau Si Si Lopo itu daerah mana Dan disini kamu kehabisan bensin Lagi dan lagi kehabisan bensin Oh my god Oke lagi dan lagi Ini kenapa kendaraanku lagi dan lagi Let's go bang Jeepers Kita harus agak cepat ya guys Untuk menuju lokasinya Dan ini dia teman-teman Gapura selamat jalan dari kota ini Hah ini bener-bener mobilku Sangatlah Kalau aku gak menggunakan mobil ini Itu lambat ya teman-teman Sedangkan aku harus menggunakan mobil ini Biar lebih cepat Oke ini lumayan Rupinya lumayan panjang ya kayaknya Tapi aku gak tau bener atau enggak Panjang atau enggak Oke nanti kita bakalan masuk ke kota berikutnya Gak tau kota Si Lopo atau apa Semoga aja langsung kita masuk ke kota Si Lopo ya guys Ya ampun orang ini siapa Ya ampun apakah harus aku searching Nama orang ini siapa Oke Yaudah 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 Oke kita harus searching sepertinya guys Nama permeran BliBli itu siapa guys Aku penasaran soalnya Si kocak muncul terus soalnya guys Padahal ini aku lagi mencari pocong Kenapa orang itu muncul terus demi terus ya guys ya Oke ini dia teman-teman Topalang Nama kota selanjutnya itu adalah Topalang Dan ini kenapa ngeglitz-ngeglitz gitu Wow Ini ada asap-asap mengepul Oke Disini jamnya masih jam 6 Jadi santui aja Teman-teman Oh bang Aus bang Oke Dari kota Topalang itu sebenernya Nanti kita masuk ke kota Si Lopo Pasar Ikan ya Oke semoga aja bener teman-teman Oke ini memuju Dan ini perjalanannya lumayan jauh ya Jadi kalian harus sentai aja Dan kalian harus bersabar Untuk kalian yang pengen ke lokasi tersebut ya teman-teman Kalian harus sabar Nanti kalian bisa menemukan Kota Si Lopo ya Si Lopo itu lumayan jauh ya Menurutku yang setau aku itu jauh ya guys Bang Bang Sebentar bang Sebentar Buntun bang Buntun bang Buntun bang Semoga aja gak kehabisan bensin lagi dan lagi Soalnya aku lebih suka pakai pengendaraan yang ini sih Jadi lebih cepat dan lebih efisien sih sebenernya Oke Jadi sebelah kanan kita itu asap-asap Wow Tapi mobilku gak ada asapnya guys Tuh Gak ada asapnya guys Apakah mobilku tidak realistis? Waduh Kalian bisa komen ya Oke jadi rutenya lumayan jauh Jadi kalian harus bisa ke pasar ikan lebih cepat Mak-mak juga tuh ben Tau jalannya guys Bang Gak us bang Ah Tidak Mobilku kayak cilakaan Si kocak emang kocak gaming Hah Mobilku yang bagus-bagus ini Udah penyok Let's go bang Gak us bang Buntun bang Buntun Oke Buntun bang Nah disebelah kiri kita tuh ada Wisata gitu guys Oke Bang Kenapa videonya jangan terlalu lama dong bang Aku pengen tau Dan langsung aja ke cut skin Inti videonya Oke Kita langsung aja cut skin Ke inti video dari game ini guys Biar gak terlalu lama juga Dan biar yang nonton video ini juga Gak terlalu bang Aku bosen bang Oke let's go Langsung aja kita cut skin Oke temen-temen Jadi setelah sekian lama cut skin Akhirnya bisa juga Dan mobilku itu rusak parah banget guys Gak tau aku tadi nyemplung ke sebuah Apa ya Namanya air terjun gitu Dan aku bener-bener kerusakan parah dari mobilku guys Oke Jadi langsung aja temen-temen Disini selamat datang di kota Silopo Jadi kecepatanku itu cuman mentok di 46 km per jam ya Jadi disini kalian harus santai aja temen-temen Soalnya agak jauh Dan agak lama ya temen-temen Jadi disini sebentar lagi kita menuju ke pasar ikannya Jadi kalau kalian yang nontonnya bang Kenapa lambat banget Aku bosen banget Ya karena mobilku rusak ya guys Ya oke Jadi lokasinya ada di sebelah kanan kita temen-temen Nah jadi tempatnya ada di sebelah kanan pasar ikan ini Kalian bisa belok kesini Kemudian kalian bisa masuk ke pasar ikan Kemudian kalian berhenti aja di arah sebelah sini Oke kalian taruh aja mobilnya di arah sebelah sini guys Bentar Kalian taruh mobilnya aja di arah sebelah sini Kalian masukin aja Nah kemudian kalian rem Dan kalian bisa turun di area sini Oh ini Mohon parkir di area terbuka Oke Gak bisa ya berarti ya Oke jadi aku parkir disini aja lah Eh gak bisa ya Disini juga gak bisa ya guys Disini juga gak bisa guys Oke jadi kalian bisa parkir di mana pun lah Terserah kalian Oke jadi kemudian kalian bisa masuk Lewat ke sebelah sini Kemudian lancat aja Kemudian kalian pergi ke arah sepojokan dari sini temen-temen Nah kalian bisa pergi ke arah sebelah sini Katanya itu lokasinya ada disini guys Mana ya Aku lupa Oke jadi katanya ada disini temen-temen lokasinya Bentar aku harus cari tau dulu Jadi aku juga lupa sih sebenernya ada di mana lokasinya Nah itu dia Kayaknya ada di sebelah sini deh guys Oke kayaknya ada di sebelah sini deh guys Bener gak sih Bener gak sih kita harus petualang dulu guys cari lokasinya Oh bukan Lokasinya gak ada disini Jadi dimana dong Aku harus cari tau ya temen-temen lokasinya dimana Jadi aku agak lupa dikit Nah jadi kayaknya di Oh ini Oh iya iya ini Ini nih Ini nih lokasinya ada di dalam sini guys Oke ada disini guys Nah sebelah sini Oke Nah ketemu juga guys Oke kayaknya ada di sebelah sini deh Eh bukan Mana ya guys Aku agak lupa nih guys Lokasinya ada disini Mana ya Oke bentar aku harus cari tau sih lokasinya dimana Setau aku disini lokasinya Tapi gak tau sih bener atau enggak Coba kita cari tau Oke jadi sambil kita mencari tau Mungkin videonya bakalan aku skip dulu ya Atau gimana Kalau kalian pengennya bang Skip aja bang videonya Kalian bisa komen ya Bang jangan skip Nah ini kayaknya ini nih Kayaknya ini deh Kayaknya ini deh Kayaknya ini deh Oke kayaknya ini deh Oh iya bener ini Lokasinya ada disini Sebenernya disini Nah Aku berhasil menemukannya temen-temen Nah jadi disini guys Jadi ini tuh kuburan ya sebenernya Ini tuh kuburan Entah kuburan siapa guys Ini ada dua nisan Jadi disebelah sini ada kuburan Disini juga kuburan Dan yang paling pentingnya itu Pocongnya dimana bang Nah jadi ini kayak Isrek yang dulu kali ya temen-temen Bener gak sih Nah jadi untuk lokasi pocongnya itu Kalian bisa tungguin Sampai malam hari Atau kalian bisa santai aja Dan ini lokasinya ada disebelah sini Kalian bisa langsung aja temen-temen Kalian bisa lihat aja sendiri guys Nanti kita bakalan coba munculin pocongnya Dimana sih lokasi pocongnya Jadi temen-temen kalian bisa stay enjoy Dan stay selalu temen-temen Di lokasinya Kalian bisa sambil nungguin Sampai malam hari pun Tiba di game ini Nanti pocongnya bakalan muncul Di arah sebelah sana Jadi yaudah lah Kita tungguin aja Sampai malam hari temen-temen Jangan lupa untuk kalian Belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe Dan like belum videonya Santai dulu gak sih Oke jadi ini dia temen-temen Lokasi pocongnya itu Barada Oke temen-temen Jadi setelah aku menunggu cukup lama Entah itu berapa jam Jadi yaudah lah Kita udah masuk lagi ke mode malam Jadi langsung aja temen-temen Jadi kita langsung aja berangkat Oke jadi disini ada saus tomat Wow Oke kita tinggal aja nungguin temen-temen Sampai malam hari tiba guys Oke jadi langsung aja temen-temen Kita kembali ke tempat yang tadi Oh my god Aku mungkin lagi kejar-kejar pocong Oh my god Dan boom Itu dia guys Sosok pocong yang cukup mengerikan guys Nah tadi kan gak ada guys Di jendela ini gak ada pocong apapun Dan ternyata tiba-tiba ada pocong Tapi gak jelas guys Kenapa ya Gak jelas gini guys Hmm Jadi kira-kira kenapa ya guys Gak jelas gini guys Dimana lokasi pocongnya bang Dan itu dia lokasi pocongnya Cuman kurang jelas temen-temen Kalau kalian perhatikan baik-baik di awal video Itu kan ada pocong bang Oh my god Nah jadi itu dia temen-temen Kalau kalian menggunakan grafik yang hide Itu kalian gak akan bisa melihat pocongnya temen-temen Nah kayak gini guys pocongnya Nah jadi dia tuh kayak lagi menengok gitu guys Ke arah bang Joopers No Pocongnya memang sangat serem bang Oh no Oh my god man Itu pocongnya bener-bener sangat serem temen-temen Kenapa bisa ada di arah sebelah sana Nah ini dia temen-temen Untuk sosok pocongnya itu ada di dalam jendela ini Tapi kenapa gak jelas bang Karena aku juga tidak tahu guys Oke Jadi kayak gitu doang sih guys ya Sosok pocongnya Menunggu lama banget Tapi ternyata pocongnya gak terlalu seram Oke Cuman muncul di jendela doang Oh my god Bang Joopers Bang Joopers nunggu lama Ternyata pocongnya gak seram Oke Jadi seperti itu doang temen-temen Untuk pocongnya Jadi menurut kalian pocongnya seram atau enggak Ya menurutku gak terlalu seram sih guys ya Jadi disini mungkin udah di update Atau gimana Aku gak ngerti juga Dan ya kayak gini doang sih temen-temen Untuk sosok pocongnya Jadi kalau kalian pengen lebih tahu Tentang game ini Atau permainan ini Coba kalian komen aja di kolom komentar Dan segini dulu untuk episode kali ini Sorry don't worry Pocongnya gak terlalu kelihatan Jadi kayak gitu Bentukan pocongnya di dalam jendela guys Oke jadi jangan lupa di like Dan terima kasih semuanya See you next part Bye bye